Hai dan selamat datang kembali Apa yang paling penting ketika Anda memilih gaming desk Size Material Colour Feature Kabel Management Stability Ini adalah kepentingan utama Ahia Good Spellare Anda dapat memilih antara black dan beige color Size width 160 cm Depth 80 cm Material menggunakan Partikel board Melamin foil Polycarbonate ABS Plastik Polyester dan steel Mari kita bicara tentang desain dulu Saya suka karena terlihat solid dan kuat Desain terlihat bagus dan memiliki kelihatan gaming Ikea mengatakan Anda dapat memilih antara dua kelihatan Pertama adalah standard Seperti ini Oleh itu memberikan Anda lebih banyak ruang untuk bermain dan bekerja Atau Anda dapat memilih seperti ini Ada basin bintang untuk memberikan komfort ketika Anda bermain atau bekerja Tolong ingat Anda dapat memilih Anda dapat memilih ketika Anda memasang desk Ketika Anda tidak mencapai dan ingin mengubahnya Anda harus memilih dan installnya lagi Jadi, yang mana yang Anda suka? letaknya Okay... Let's get closer The surface is smooth It's thick, solid, and strong And it feels nice in your hand Tetapi jika Anda memilih warna hitam, lebih mudah untuk memasak. Lekas dari kacang, frame terlalu keras dan kuat, memberi Anda stabilitas yang baik. Ini tidak mengganggu atau wabal. Di bawah, ada bagian belakang bagi kabel. Akhirnya, kita mempunyai kacang. Ini sangat berguna untuk menggabat monitor atau gudget lain. Anda tidak perlu risau tentang ini. Ini bagus, solid, dan kuat. Gap ini berguna untuk menggabat kabel ke bawah. Ini adalah solusi yang khusus untuk menggabat kabel kabel. Jadi, apa pendapat Anda? Biar saya menunjukkan detail. Ada huk untuk membuka dan menutup ini. Seperti ini. Jadi, jika Anda perlu menggabat kabel ke bawah. Cuma buka dan tutupnya lagi. Ini adalah fungsi yang bagus. Saya sangat suka. Saya sangat suka. Apakah Anda merasakan produk display mempunyai kabel yang berbeda? Itu karena Anda dapat menetapkan kabel. Seperti ini. Untuk melakukan ini, Anda perlu menetapkan ketika Anda mulai menggabat kabel. Yang terakhir adalah 68 cm. Yang tinggi adalah 78 cm. Apakah Anda melihat jumlahnya di bawah di sini? Ini menunjukkan kabel yang Anda ingin menggabat. Sekarang ingin menggabat kabel sebelum disambung. Setelah Anda telah melakukan ini. Dan jika Anda tidak menggabat. Anda harus disambung dan mulai lagi. Sekarang pertanyaan besar, bagaimana rasanya? Apakah rasanya lebih baik daripada linmon atau la captain? Mari kita coba. Ini merasa bagus. Saya dapat mencapai deskripsi dengan mudah. Surveysnya bagus dan mudah. Ini merasa sederhana dan cukup. Dan ya, ini stabil dan tidak mobil. Ini juga mempunyai kabel yang sempurna. Untuk kabel, kabel saya adalah 165 cm. Dan saya tidak ada masalah menggunakan deskripsi ini. Sekali lagi, ini merasa lebih kuat daripada IKEA La Captain atau linmon. Dalam hal saya, ini adalah semuanya yang terbaik yang terbaik yang IKEA dapat menawarkan kami. Kualitas yang baik, kuat kuat, 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 kuat kuat. Pilihan yang sedikit berharap. Pilihan warna warna berharap. Pilihan yang terbaik. Apakah Anda membeli ini? Ya, ini adalah deskripsi yang Anda cari. Stable, kuat, sturdy, spacious, kabel yang baik. Ini adalah so far the best desk yang IKEA pernah ada. Tidak, jangan beli ini jika Anda membeli kelihatan muda dan tempat budaya. Anda dapat memilih La Captain atau linmon. Oke, terima kasih sudah menonton. Tolong support channel ini dengan klik like, share, dan subscribe. Dan membantu kami mencapai 1,000 subscriber. Sampai jumpa di video selanjutnya. dan bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax